Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi roh kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi roh kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara akitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar USD mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 USD per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu. Serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitab biah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh roh kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa roh kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab keluaran 35 dan 39. Dimana roh kudus memenuhi bezalil dan aholiab dengan kehalian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh kudus juga bisa memenuhi kita dengan kehalian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua memiliki mentalitas yang salah yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas pergilah kepada semut perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani. Sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Thessalonica 3 ayat 6-7 Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi marilah kita rindu untuk terus dipenuhi roh kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.